Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Puluhan warga menggeruduk sebuah yayasan di Pondok Aren, Tangerang, Selatan, Banten. Yayasan ini dianggap meresahkan warga karena kerap memandikan jenazah tanpa izin. Dan akibat kejadian ini, sang penanggung jawab yayasan dibawa ke Mapolsek, Pondok Aren. Dalam rekaman video amatir, terlihat warga menggeruduk sebuah yayasan di Parigi, Pondok Aren, Tangerang, Selatan. Aksi warga merupakan buntut dari kekecawaan mereka terhadap kegiatan aktivitas yayasan yang kerap memandikan jenazah tanpa izin. Warga menemukan yayasan ini pernah berbuat curang saat pengumpulan kotak amal di lingkungan mereka. Cuman apa yang dilakukan oleh syarikat rojok itu mungkin dibuat daripada jalur yang diharus sepakati oleh masyarakat lingkungan. Sehingga timbulah kontroversi di antara masyarakat yang ada. Banyak, ada informasi pemakaman, yang suasana lagi COVID-19 kayak gini, tidak dijelaskan pada masyarakat dari mana warga itu, orang mana warga itu, tidak jelas. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas gabungan dari Polri dan TNI yang berjaga di sekitar lokasi langsung memasang garis polisi. Penanggung jawab yayasan dibawa ke Maposek Pondok Aren untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tanggrang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Aiyus, melaporkan.